tapi disini alhamdulillah sangat-sangat ngerimbul macam ini ya sampai gak kelihatan daunnya ini buah semua alhamdulillah alhamdulillah sangat manfaat untuk tanaman yang mana gak pernah kita sangka alhamdulillah alhasil sangat memuat semua tanaman yang berbuah tentunya ya sahabat tani apabila ada tanaman yang lama tidak berbuah tidak berbunga coba dikocok dengan oke sahabat tani ku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel rony jenggot channel yang berbicara tentang seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya dan di kesempatan video kali ini yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial yang mana disini manfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat tani untuk perangsang pembungaan dan pembuhan yang sangat super lebat dibanding kelebatan daripada pupuk NPK ya sahabat tani ya yang mana disini tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal kita sudah bisa meracik bahan-bahan tersebut manfaatnya adalah untuk memaksa semua tanaman cepat berbuah seperti hanya tanaman jambu air dalam polybag macam ini ya sahabat tani ini dipaksa untuk berbuah macam ini jangankan tanaman besar tanaman kecil dipaksa untuk berbuah ya sahabat tani ya disini nanti hanya cukup tiga bahan tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat mahal sudah bisa merangsang pembungaan dan pembuhan yang sangat lebat ya sahabat tani ya tanpa kita sadari hanya tiga bahan tersebut disini juga sangat-sangat bagus manfaatnya melebih dari pupuk NPK ya sahabat tani dan teman-teman bila mana untuk mempunyai tanaman yang lama tidak berbuah boleh menggunakan tiga bahan tersebut untuk mengaplikasikan pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan pernah di skip ya sahabat tani ya dan sebelum menyimak video yang lebih lanjut teman-teman yang masih bergabung atau menemukan channel ini dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke sahabat tani langsung saja kita melihat proses pembuatannya gimana cara untuk meraktifnya bahan tiga tersebut ya sahabat tani manfaatnya untuk merangsang pembungaan dan pembuahan semua jenis tanaman ya sahabat tani ya dan yang pertama disini saya menggunakan bahannya ya sahabat tani disini saya menggunakan yaitu dari sasa atau miwon atau ajino moto boleh bermerek apa saja ya sahabat tani ya ini adalah bumbu masa yang mana kita tanpa sadari bahwa disini manfaatnya dan nutrisinya untuk tanaman sangat dibutuhkan ya sahabat tani tanpa kita membeli pupuk NPK KCL bahkan KNO dan lain-lain ya sahabat tani karena itu sangat mahal cukup hanya menggunakan yaitu dari bumbu dapur sasa ya sahabat tani karena disini mengandung natrium dan kalium yang sangat tinggi yang dibutuhkan untuk tanaman ya sahabat tani alhamdulillah saya sudah mengaplikasikan seperti hanya tanaman cabai macam ini ya sahabat tani pembungaannya sangat-sangat lebat macam ini alhamdulillah dan ini contoh lagi ini adalah sebuah tanaman yaitu durian ya pembungaannya sangat lebat macam ini alhamdulillah dan disini ya sahabat tani dalam air 5 liter saya menggunakan sasanya ya sahabat tani disini menggunakan 2 sendok makan nah 2 sendok makan untuk air 5 liter ya pembungaannya nah macam ini dan teman-teman dan teman-teman sambil menonton videonya ini boleh bersharing atau berbagi cerita tentang pengalaman pertanian ya ya sahabat tani dan tinggalkan komen di dalam kolom komentar ya sahabat tani akan saya jelas mampu saya oke sepertinya macam ini selanjutnya disini saya menggunakan yaitu dari 2 bahan ini selanjutnya ya sahabat tani ya disini juga bermanfaat sangat bagus untuk mengatur PA tanah dan memberikan PA-PA tanah yang sangat subur ya sahabat tani ya disini saya menggunakan yaitu dari extra joss dan yang kedua disini saya menggunakan yaitu dari PUYER 16 ya sahabat tani ya nah tanpa kita sadari ini bermanfaat sangat bagus manfaatnya untuk melebatkan semua jenis tanaman ya sahabat tani ya disini nanti saya menggunakan PUYER 16 nya adalah satu bungkus ya nah oke langsung saja disini saya akan buka ya dimasukkan cukup kita masukkan saja macam ini ya sahabat tani ya oke dan selanjutnya disini saya menggunakan yaitu PUYER 16 tanpa kita membeli pupu-pupu kimia yang sangat-sangat mahal kita sudah bisa membuat racikan yang super dasar ya sahabat tani ya kita masukkan macam ini satu bungkus dalam air 5 liter ya sahabat tani disini menggunakan yaitu 2 saset daripada bahan tersebut tadi ya sahabat tani ya disini lalu kita aduk-aduk macam ini kita aduk-aduk saya betul-betul larut dan merata ya pemirsa ya macam ini dan ini nanti ya sahabat tani cara mengaplikasikan dengan sistem yaitu pengocoran karena untuk mempercepat yaitu perangsang dari akar ya dapatan daun dan juga pembungaan dan pembuahan lebih bagus adalah untuk dikocorkan ya sahabat tani saya sarankan dan saya garis bawahi lagi ini hanya untuk dikocorkan ya jangan disemprotkan ini dan untuk mengaplikasikan dari bahan tersebut ya sahabat tani untuk tanaman seperti hanya durian macam ini ya ini perbandingannya adalah 1 banding 5 dalam arti adalah menggunakan POC 1 liter dan juga menggunakan air bersihnya yaitu 5 liter ya sahabat tani dengan sistem pengocoran seperti hanya macam ini tanaman yaitu durian ya sahabat tani cukup kita kocorkan di bawahnya untuk mengaplikasikan pada tanaman sayuran ya sahabat tani seperti hanya cabai terong tomat dan lain-lain ya sahabat tani itu perbandingannya adalah 1 banding 10 ya dalam arti menggunakan bahan tersebut yaitu 1 liter dan juga menggunakan air bersihnya 10 liter cukup dikocorkan ya sahabat tani seperti hanya tanaman terong dan dikocorkan yaitu 1 minggu 2 kali 1 minggu 2 kali ya sahabat tani nah sangat bermanfaat yaitu menggunakan dari bahan basri kita Alhamdulillah untuk menyuburkan dan juga bisa melebatkan pembungaan dan pembuahan semua jenis tanaman ya sahabat tani oke ya sahabat tani cukup sekian informasi dari saya semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama ya sahabat tani oke cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati